Ma Mena itu orang yang aku cinta Ma Ma Aku tuh udah lama deket sama dia Kemarin aku ketemu sama dia Dia bilang udah move on dari aku Tapi ternyata sekarang dia malah ngelamar Ma Andi Ma 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 Sebentar Ma Andi dilamar Ma Anak kita mau nikah Oh iya? Bagus dong Akhirnya jadi juga kamu sama Roy Aku bukan sama Roy kok Ma Aku sama Roy udah putus lama Dan aku rasa aku sama Roy juga udah ngebalikan lagi Terus sama siapa dong? Kok kamu gak pernah cerita sama Ma? Gimana mau cerita? Orang kamu sibuk terus sama aku cerita Terus jadinya kamu sama siapa? Orangnya gimana? Bibit bebet bobotnya oke gak? Aku rasa Nino dari keluarga yang baik-baik Om Ma Dan rencananya hari Sabtu ini mereka mau datang Untuk melamar aku secara resmi Mama sama Papa Mama sama Papa bisa kan? Bisa Papa pasti bisa Mama kamu juga pasti bisa Ya kan Ma? Ma Ma Gak setiap hari lu Anak kita dilamar Oke Makasih Pak Makasih banyak ya Ma Makasih Pak Ya udah deh Mama mau ganti baju dulu di kamar Elsa 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 Kakak kamu dilamar Ntar lagi mau nikah Oh Jadi lo sama Roy Ya udah deh selamat ya Bukan kok Elsa Makasih ini dulu biar mbak cerita Ngobrolin nanti aja ya mbak Gue lagi bad mood Aku mau liat lagi dong cincinnya Malah tadi Kenapa sih tega-tega Nino permaluin gue kayak gitu? Oke Pokoknya gue harus cari tau Siapa perempuan yang udah bikin Nino berpaling dari gue? Ma 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 gimana? Gimana batik aku? Gak kusut kan? Rambut? Rambut? Aman? Iya udah 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 rapi Kok semua udah rapi? Udah gak usah berlebihan kayak gitu Cantiknya anak papa Gak salah nungg ini kamu nak? Papa bisa aja Hehehe Elsa mana? Lo nusah dadar? Elsa udah berangkat dari jam 7 pagi ada acara Acara apa yang lebih penting dibanding lo merendakannya sih? Udah deh pak Gak usah ngajak berantem Elsa itu ada kontrak dengan Maharatu Kosmetik Dan launchingnya hari ini Jadi mau gak mau dia harus dateng Gimana sih? Udah gak apa-apa kok Kok misalkan Elsa gak bisa hadir Ya? Itu mereka kayaknya udah dateng tuh pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Selamat siang Selamat siang Apa kabar pak? Saya Haryo Chandrawijaya Saya orang tuanya Nino Tunggu 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 Sepertinya saya pernah lihat profil bapak di sebuah majalah Bapak kalau gak salah punya usaha furniture di Malang kan? Betul sekali pak Oh iya betul sekali kalau gitu Iya istri saya Selamat siang Selamat siang Wih Lin Nah Lin Ini mama sama papaku Halo ganta Cantiknya Pantesan Nino mau buru-buru minta Selamat kamu sayang Iya pak Oh iya om Nino Santa Halo Nino Iya pak Chandra dan keluarga selamat datang di rumah kami Aduh sampe lupa nih saya Ayo mari silahkan masuk Ayo ayo Oh iya om 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 Cantik banget ya Terima kasih mbak Selamat sukses ya pokoknya Tidak terjual Jadi gak salah kita pilih mbak Elsa sebagai brand ambasador maharatu Pak denger ya saya ngotelfon dulu Selamat ya Selamat sukses Terima kasih ya mbak Hei Sini kamu Kamu yang numpain bedak ke baju saya Iya Mbak Elsa maaf banget ya mbak Saya bener-bener gak sengaja mbak Kamu tau gak harga baju itu berapa? Sepuluh juta Gaji kamu sebulan aja gak akan cukup untuk bayar baju itu tau Terus sekarang saya harus gimana mbak? Pucatlah Mbak please jangan mbak Mbak tolong mbak Sampai jumpa Seat atal Pol-, Loh-Loh belajm Kepala. 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 Wah, mencoba, Ma. Ma! Ya, sayang. Eh, udah pulang anak Mama. Gimana tadi acaranya? Sukses, kan? Maaf aku mau nanya. Tunangan yang Mba Anin itu siapa? Kok tadi aku liat bukan, Roy? Iya, emang udah foto sama Roy. Mama juga baru tau. Iya, terus namanya siapa, Ma? Namanya Nino. Jadi papanya Nino itu adalah pengusaha fornisa terkenal di Malang. Elsa, kamu kenapa? Ma! Buna itu orang yang aku cinta, Ma. Apa? Aku tuh udah lama deket sama dia. Kemarin aku ketemu sama dia. Dia bilang udah move on dari aku. Tapi ternyata sekarang dia malah ngelamar Ma Andi, Ma. Astagfirullahaladzim. Aku nggak nyangka, Ma. Kenapa Mba Anin sedega ini sama aku, Ma. Ternyata. 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 Halo mas Hai calon istriku Kamu lagi ngapain? Ini mas Aku lagi ngeliatin seserahan yang kamu kasih buat aku Kau cuma diliatin Ayo dong dipake Kamu kasih tau ke aku Apa yang kamu gak suka Aku suka semua mas Tapi masalahnya Aku malah kalo pake kayaknya sayang deh mas Soalnya ini mahal-mahal semua loh Udah itu gak usah dipikirin Pokoknya kalo buat kamu aku kasih yang terbaik Makasih ya mas Mama minta Kamu batalkan pernikahan itu Loh kenapa ma? Bukannya mama udah setuju Dan lagi pula mama juga udah deket kan sama mama Nino Iya nih Sebelum mama tau kalo adik kamu Elsa mencintai Nino Bangsa cinta sama Nino Iya Elsa bilang sama mama Kalo dia dan Nino itu sudah lama dekat Tapi ternyata Nino justru melamar orang lain Dan orang lain itu adalah kamu Kakaknya sendiri Kamu kok tega sekali sama Elsa Kamu bilang kamu sayang sama adik kamu Mana waktu itu Kamu justru merebut laki-laki yang dia cintai Tapi aku gak tau mbak Aku gak tau kalo misalkan Elsa cinta sama Nino Sekarang kamu udah tau kan? Jadi mama minta batalkan pernikahan itu Aku gak bisa mbak Aku gak bisa ngebatalin pernikahan aku sama mas Nino Kamu tega adik kamu menyaksikan orang yang dia cintai menikah dengan kakaknya sendiri Tapi aku gak bisa mbak Tolong sama sekali dia aja mengertiin perasaan aku mbak Tapi aku gak bisa Kamu harus batalin Andi Kamu harus batalin menikah ini Bisa gak sih emak sekali aja mbak Mama harus ngertiin perasaan aku Kenapa? Kenapa Andi? Kamu mau bilang sama mama kalo mama itu gak adil? Mama selalu pilih kasih? Mama selalu ngebela Elsa? Jangan salahin mama kalo mama seperti ini sama kamu Salahin diri kamu sendiri Papa kamu dan juga ibu kandung kamu Ibu kandung aku Maksudnya apa sih ma? Ibu kandung kamu Dia adalah orang Yang sudah mengambil papa kamu dari saya Apa? Mbak Andi bukan anak kandung mama? Mereka diam-diam menikah di belakang saya Dan hubungan gelap itu baru ketahuan setelah kamu lahir Dan ibu kamu menikah Papa kamu minta saya Untuk mengurus kamu dari kecil Dan menganggap kamu seperti anak sendiri Jadi sekarang saya minta Tolong jangan sakiti anak kandung saya Tolong kamu jangan sakiti lagi Elsa Kamu harus tau diri Jangan seperti ibu kandung kamu Jadi ini alasan mama Alasan mama kenapa mama selalu beda sama aku Mama benci sama aku Dan mama lebih sayang Elsa Karena mama bukan ibu kandung aku Betul Andi Karena kamu adalah anak dari perempuan yang sudah merebut suami saya Dan setiap saya melihat wajah kamu Saya selalu teringat pengkhianatan suami saya Dan hari ini Semua itu terulang lagi Kamu menyakiti Elsa Persis seperti yang ibu kamu lakukan terhadap saya nih Andai saya bisa memutar waktu Saya tidak akan pernah menerima kamu di dalam rumah ini 25 tahun Berita bingga Berita bingga TIEBU Berita bingga Aduh, adek. Jadi benar, Pak. Apa yang udah mau bilang? Kalau aku itu anak dari perselingkuhan, Bapak. Sekarang aku ngerti, Pak. Kenapa Mama sikapnya seperti itu sama aku? Kamu kenapa cerita sama Andi soal ini? Kamu nggak cukup apa nyakitnya hati Andi selama ini, Mak? Kamu nggak salah ngomong. Yang sakit itu hati aku. Hari itu, pertama kali aku melihat dia, dunia aku hancur. Karena aku tahu suami yang benar-benar aku cintai. Biang-biang berselingkuh. Dia kan nggak salah apa-apanya. Jangan salah aku. Wajah. Wajah dia benar-benar mirip dengan perempuan. Dan aku benci. Karena kamu adalah anak dari perempuan yang sudah merebut suami saya. Aku merindu, ku yakin kau tahu. 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 Kamu mau? Kamu ambil sendiri di belakang. Adin! Assalamu'alaikum! Adin! Siapa? Cari siapa? Andin mana? Dia nggak ada di rumah. Kok bisa? Malam-malam begini kemana? Ya, mana aku tahu. Sama kayak aku nggak tahu kalau kamu ternyata ngelamar Mbak Andin. Kamu tahu nggak Mbak Andin itu kakakku? Iya, aku tahu. Terus kalau kamu tahu kenapa kamu nggak ngomong sama aku sih? Kenapa? Bang! Gue memang sengaja deketin Andin. Gue nggak balas. Karena selama ini, lu tuh nggak pernah peduli sama gue. Mungkin memang benar. Awalnya itu Andin hanya pelarian buat lu. Tapi semakin gemar. Gue semakin sadar. Kalau gue benar-benar cinta sama Andin, karena Andin itu baik. Andin itu tulus. Yang kayaknya lu egois. Aku nggak akan pernah rela kamu nikah sama Andin. Lu mau rela atau enggak? Mau nggak mau, gue akan tetap bernikah dengan Andin. Mama nggak akan ngerestuin pernikahan kalian. Elsa, gue dengerin baik. Kalaupun pernikahan itu tidak akan pernah terjadi, jangan pernah bermimpi kalau gue akan balik sama kamu. Itu nggak akan pernah terjadi. Nina! 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 Terima kasih.